Halo co-friend, yuk kita bahas soal matematika Kita mulai dari soalnya ya Urutkan pecahan dari yang terkecil Wah, gimana ya caranya? Caranya kita ubah terlebih dahulu semuanya ke bentuk desimal Supaya kita mudah untuk mengurutkannya Wah, gimana ya? Kita mulai dari yang 5 per 8 terlebih dahulu Kita ubah ke bentuk pecahan desimal dengan cara menggunakan pembagian bersusun Wah, 5 tidak bisa ya dibagi dengan 8 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 5 Dan jangan lupa tuliskan 0, di hasilnya 8 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 50 Bener banget, dikali dengan 6 yaitu 48 Terus kita kurangi yaitu 2 Wah, sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 8 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 2 8 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 20 Bener banget, dikali dengan 2 yaitu 16 Terus kita kurangi yaitu 4 Wah, ternyata sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 8 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 4 8 dikali berapa? Yang hasilnya itu 40 Bener banget, dikali dengan 5 jadi habis deh Maka sama dengan 0,625 Selanjutnya, 1, 5 per 12 Caranya kita ubah ke bentuk becahan biasa terlebih dahulu Caranya kita kalikan dengan penyebutnya Lalu kita jumlahkan dengan pembilangnya 1 dikali 12 itu 12 Ditambah 5 itu 17 Per 12 Nah, dari sini kita ubah ke bentuk desimal dengan cara yang sama Kita gunakan pembagian bersusun 12 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 17 Bener banget, dikali dengan 1 yaitu 12 Terus kita kurangi yaitu 5 Wah, 5 tidak bisa ya Dibagi dengan 12 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 5 Dan jangan lupa tulis komanya di hasilnya 12 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 50 Bener banget, dikali dengan 4 Yaitu 48 Terus kita kurangi yaitu 2 Wah, sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 12 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 2 12 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 20 Bener banget, dikali dengan 1 Yaitu 12 Terus kita kurangi yaitu 8 Wah, sudah tidak bisa lagi dibagi dengan 12 Maka kita beri bantuan 0 di sebelah angka 8 12 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 80 Bener banget, dikali dengan 6 Yaitu 72 Terus kita kurangi yaitu 8 Tidak bisa lagi dibagi dengan 12 Kita pinjamkan 0 di sebelah angka 8 12 dikali berapa? Yang hasilnya itu 80 Bener banget, dikali dengan 6 Yaitu 72 Terus kita kurangi yaitu 8 8 tidak bisa ya Dibagi dengan 12 Maka kita pinjamkan 0 di sebelah angka 8 12 dikali berapa? Yang hasilnya itu mendekati 80 Bener banget, dikali dengan 6 yaitu 72 Terus kita kurangi yaitu 8 Wah, sepertinya pembagian ini merupakan pembagian berulang Jadi cukup kita hitung sampai seperti ini saja Kemudian kita bulatkan Caranya, kita tuliskan terlebih dahulu hasilnya yaitu 1,4166 Kemudian kita lingkari angka yang berulang paling awal seperti ini Kemudian kita lihat angka setelahnya itu lebih dari 5 atau kurang dari 5 6 itu lebih dari 5 ya, maka kita bulatkan ke atas Maka angka yang berada di dalam lingkaran ini kita tambahkan 1, angka setelahnya menjadi 0 Jadi sama dengan 1,417 Selanjutnya, yang 0,6 itu sudah bentuk desimal Dan yang terakhir, 57% kita ketahui persen itu adalah perseratus Jadi 57% dapat kita ubah ke bentuk pocahan biasa menjadi 57 perseratus Karena persen itu adalah perseratus Kemudian untuk mengubahnya ke bentuk desimal Tinggal kita lihat penyebutnya itu ada berapa 0 Bener banget, disini ada 2 Maka angka di belakang koma juga 2 Kita hitung bersama-sama 1, 2 Jadi sama dengan Maka kita tulis kembali bentuk desimal yang sudah kita hitung tadi Karena paling banyak di belakang koma itu 3 Kita buat semuanya menjadi 3 angka di belakang koma ya Kita tuliskan kembali 0,625 Kemudian 1,417 Kemudian 0,6 kita tambahkan 0,2 Karena 0,600 itu sama dengan 0,6 Jadi tidak mengubah nilai Dan yang terakhir 0,570 Pertama-tama kita lihat satuannya terlebih dahulu Disini ada 1 dan 0 Maka yang paling kecil pasti 0 ya Kemudian kita perhatikan angka di belakang komanya saja Yang paling kecil itu adalah 0,570 Kemudian 0,600 Kemudian 0,625 Dan yang satuannya satu itu yang paling besar Yaitu 1,417 Maka jika kita tuliskan dalam bentuk aslinya 0,570 adalah 57% Kemudian 0,600 itu adalah 0,6 Kemudian 0,625 itu adalah 5 per 8 Dan yang paling besar adalah 1,417 Yaitu 1,5 per 12 Yeay kita sudah menemukan jawabannya Gimana? Mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya Sampai jumpa di soal selanjutnya Terima kasih laughing